Manusia memperkatakan hal akan muncul Dajjal. Pak Ustaz, apakah ciri-ciri pengikut Dajjal sudah muncul di dunia? Yang dikatakan sekarang sudah ada pengikutnya dari golongan homoseks, LGBT, lesbi, pemimpin yang zalim, golongan syiah, yahudi munafik, talam dua muka. Apalagi dia pernah ada, kemudian dia tiada, maka tentulah dia tetap mulia, agung, dan sempurna. Salatukum ma'rudatun alaika, salawat yang kamu baca akan sampai ke makamku di Madinah. Bagaimana mungkin salawat kami sampai ke makammu? Wakat arimta, kau sudah mati dimakan cacing tanah, yah Rasulullah, kata sahabat. Nabi menjawab, Allah mengharamkan tanah, memakan jasad para Nabi SAW. Maka sampai hari ini saya yakin dan percaya, jasadnya tak dimakan cacing tanah, kerana dia sendiri yang berkata, Tapi saya sebagai Ustaz, hanya boleh menyadarkan umat dari bawah sahaja. Ceramah, tazkirah, tausiah, khutbah, pengajian. Umat ingin dari atas, dari kekuasaan, dari politik, dari alim ulama, dari bawah. Tapi ada dari atas, siapa yang memilih? Kita. Ketika engkau ambil paku, engkau cucukkan pada gambar, Itu bukan setakat memasukkan paku kepada gambar. Tapi engkau sedang memilih pemimpin. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dalam kitab, Min Fiqhid Daulah, warna sampul hijau tua, dicetak oleh Darusshuruk. Maka saat itu engkau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku, Abdul Samad, bersaksi di hadapan Allah, Bahawa orang yang aku pilih ini, Memang akan menolong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Aku, Abdul Samad, hamba Allah, Bahawa orang yang aku pilih ini, Adalah yang akan menolong agama Allah, Sehingga tegak di atas muka bumi Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ala adullukum, ala akbaril kabair, Maukah aku tunjukkan pada kamu, Tentang dosa terbesar, Di antara dosa yang besar. Berzina, dosa besar. Mencuri, dosa besar. Berkhianat, dosa besar. Lari dari perang, dosa besar. Meninggalkan jihad, dosa besar. Tidak solat, dosa besar. Tidak puasa, dosa besar. Ingkar haji, dosa besar. Ingkar sunnah, dosa besar. Mr. President, sampai. Lalu kemudian, ada orang yang bukakan pintunya. Apakah Presiden tak boleh buka pintu kereta? Boleh. Kenapa dibukakan? Untuk menunjukkan bahawa dia kuat. Kuasa. Dia panggil seorang. Sini, tolong potong kuku tangan saya. Seorang potong kuku tangan kanan. Seorang potong kuku tangan kiri. Sampai congkilkan hidung dia pun ada seorang. Tak sanggupkah dia potong kuku? Sanggup. Kenapa? Dia ingin nak tunjukkan dia kuasa. Allah Ta'ala nak tunjukkan pada kita dia kuasa. Ada malaikat. Uli ajni'atin punya sayap. Masna. Wasulasah. Warubah. Bila dia letak sayap dia di ujung timur. Satu sayap ke ujung barat. Penuh dunia ini. Maka malaikat itu diciptakan dari nur cahaya. Kerana cahaya tak mengambil tempat. Sebanyak apapun cahaya dipasang di sini. Tak pernah penuh. Kerana cahaya tak mengambil tempat. Andai cahaya mengambil tempat. Maka tak bertempat. Makhluk yang besar. Jibril. Mikael. Israfil. Israel. Rakim Atid. Mungkar nakir. Patuh dan tunduk. Tapi ada makhluk kecil. Sombongnya minta ampun. Malaikat dah lama geram. Menengok makhluk yang kecil. Ya Allah. Aku pukul dia. Jangan dulu. Boleh jadi esok hari dia bertawad kepada Allah. Fahamlah sudah mengapa Allah ciptakan malaikat yang banyak. Supaya kita sedar diri. Tahu diuntung bahwa kita ini bukan apa-apa. Dan tiada siapa-siapa. Kalaulah bukan kerana rahmat Allah. Sudah lama rata dunia ini. Kerana banyaknya pendosa-pendosa. Sekarang manusia memperkatakan hal akan muncul Dajjal. Pak Ustaz. Apakah ciri-ciri pengikut Dajjal sudah muncul di dunia? Yang dikatakan sekarang sudah ada pengikutnya dari golongan homoseks, LGBT, lesbi, pemimpin yang zalim, golongan syiah, yahudi munafik, talam dua muka. Mohon pencerahan Ustaz untuk dikongsi bersama jamaah. Bila dia kata hak maka itu batil. Bila dia kata batil maka itu hak. Itu ciri sifat daripada Dajjal. Dia tunjuk langit ya sama imteri turun hujan. Dia tunjuk bumi ya ardi umbuti tumbuh tanaman. Dia tunjuk mayat ya mayat um. Mayat hidup. Orang sangka ini mu'jizat. Padahal ini adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Maka jangan terpukau menengok dia berjalan di atas air. La taltar. Jangan kau terpukau tertipu. Iza ra'aitar rajul bila kau tampak ada orang. Ya tiru fil hawa' terbang di atas awan. Yam syiala lemak berjalan di atas air. La taltar. Jangan tertipu. Kerana saytan pun mampu melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamahnya di jalan Allah. Pandanglah pada istiqamahnya solat berjamaah. Kerana sekarang sudah banyak dajjal yang asli belum muncul. Tapi cucu cicit dajjal. Kaki tangan dajjal sudah bermunculan datang. Dia kata ini LGBT baik. Dia bagi Nobel LGBT. Dia bagi penghargaan LGBT. Dia iklankan merata-rata tempat. Maka dajjal sudah muncul. Maka syarat kita selamat daripada dajjal lakukan tiga. Yang pertama baca surah Al-Kahfi malam Jumaat. Pagi Jumaat. Petang Jumaat. Baca awal surah Al-Kahfi sepuluh ayat. Bila mampu hafazkan anak-anak kita. Yang ketiga sebelum salam. Allahumma inni a'udhubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabri. Wa min fitnatil ma'ya wal mamad. Wa min syari fitnatil masihid dajjal. Allah tolong kita insyaAllah. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah. Allah berjanji. Yang sur. Qub. Inna kalatuh liful. Mi'ad. Jangan takut pada dajjal. Tapi takutlah pada tak adanya pertolongan Allah. Jangan takut pada syaitan. Tapi takutlah tak adanya istiqamah dari Allah. Minta tolong pada Allah. Iza sa'al tafas'alillah. Wa iza sta'an tafas'a'in billah. Minta tolong. Iyaka na'budu. Wa iyaka na'sta'in. Allah berjanji. Allah tak pernah ingkar janji. Apa betul yang boleh menggugat tanah pusaka cucu pertama dalam keluarga tersebut? Anak-anak ada. Kenapa cucu? Anak. Kalau ada ayah. Saya datuk. Saya punya anak. Saya punya cucu. Maka kalau saya mati. Yang berhak anak-anak saya. Kecuali kalau anak mati baru ke cucu. Ini cucu tak tahu diri. Kenapa dia bicara? Ayah dia masih ada lagi. Ini cucu yang tak sabar nak dapatkan harta pusaka. Itulah mengapa. Masukkan anak cucu kita sekolah ugama. Supaya dia tahu mana hak, mana kewajiban. Supaya tahu dia mana yang boleh dia ambil, mana yang tidak. Masalah dia berilmu. Sains, teknologi, medikal, teknikal. Amat sangat baik. Tapi masalah dia faham tunjuk ajar ilmu ugama. Inilah yang menjadi bekal dia. Masuk ke pondok lagi baik. Andai tak pondok paling tidak ada lima pelajaran ugama. Quran, hadis, akidah, akhlak, fekah, bahasa Arab, sejarah Islam. Cukuplah memadai. Supaya dia tak menderhaka kepada orang tua. Terima kasih telah menonton!